Halo Sobat Catur semuanya, selamat datang kembali di channel Chess Videos. Baiklah Sobat Catur semuanya, tanpa basa-basi lagi. Kali ini saya akan membagikan partai catur yang dimainkan oleh Max Iwe versus Semis Fritz. Pertandingan ini terjadi di Budapest pada tahun 1921. Yuk, kita langsung saja ke permainannya sekarang juga. Let's go! Max Iwe memegang bidak putih dan Semis Fritz memegang bidak hitam. Permainan dimulai dengan Pion D4, dibalas dengan Kuda F6, Pion C4, Pion C5, dan ini adalah Benoni Defense. Pion D5, Pion D6, Kuda C3, Pion G6, Pion E4, Gajah Pion Seto, dan Pion ke F4. Semi Spritz melakukan Rokade pendek, Kuda ke F3, Kuda ke D7, Gajah ke E2, Menteri ke C7. Max Iwe juga Rokade ke D7, Pion ke A6, Pion ke H3, Pion ke B6, Menteri ke D3. Gajah ke B7, Gajah ke B7, Gajah ke E3. Benteng A ke D8, dan Benteng A ke D1. Raja geser ke H8, Pion ke G4. Gajah ke C8, Gajah ke F2. Kuda mundur ke G8 Gajah ke G3 Benteng ke E8 Benteng ke D2 Menteri ke A7 Raja ke H2 Pion ke F6 Gajah mundur ke D1 Kuda ke H6 Gajah ke A4 Menyerang kuda Benteng ke D8 Benteng ke E1 Kuda mundur ke F7 Benteng ke E2 Pion ke G5 Mengajak pertukaran pion Pertukaran pion diterima Pion makan pion Dan Semis kuda D Ke E5 Menyerang menteri Dan juga kuda Gajah makan kuda Kuda makan gajah Menyerang menteri juga Dan kuda makan kuda Pion D makan kuda Menteri geser ke E3 Pion makan pion Menteri makan pion Benteng Benteng ke F4 Ini idenya mengunci menteri Dan Max Benteng ke G2 Benteng D Ke D6 Kuda mundur Ke E2 Menyerang benteng Namun disini Semi 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 sprit Benteng D Ke G6 Menyerang menteri Menteri geser ke H5 Dan gajah makan pion Menyerang menteri Pengarbanan gajah Pion makan gajah Dan benteng Ke H6 Menyerang menteri Menterinya kenan ya Tapi disini Max Iwe Kuda makan Benteng Di F4 Dan pion makan kuda Menteri makan benteng Gajah makan menteri Wow Putih sudah tidak punya menteri ya Pion maju ke G5 Menyerang gajah Dan Gajah Ke G7 Pion Ke E5 Pion ke F3 Menyerang benteng Benteng Ke D2 Dan menteri Ke B8 Pion maju Ke D6 Pion makan pion Pion maju Ke E6 Menteri Ke F8 Pion maju Ke E7 Menteri Ke F4 Sekap Raja Ke G1 Menteri Menteri ke G4 Sekap Raja ke F2 Menteri ke H4 Sekap Raja makan pion Menteri ke H4 Sekap Raja ke E4 Menteri ke E6 Sekap Raja ke D3 Menteri ke F5 Sekap Ditutup dengan benteng ke E4 Menteri ke F3 Sekap Ditutup dengan benteng ke E3 Menteri ke F5 Sekap Raja ke E2 Raja ke E2 Menteri ke G4 Sekap Raja ke F1 Dan disini Semisprit Memilih Menyerah ya Oke Sekarang kita masih Lanjutkan ya Bagaimana proses Kemenangan putih ini ya Sekarang masih Giliran hitam Menteri makan pion Di petak C4 Sekap Raja ke G1 Menteri ke G4 Sekap Ditutup dengan benteng ke G2 Menteri makan gajah Di petak A4 Dilanjutkan dengan pion ke E8 Promosi menjadi menteri Sekap Menteri makan menteri Benteng makan menteri Sekap Ditutup dengan gajah ke F8 Benteng makan gajah Sekap Raja ke G7 Benteng ke F6 Pion maju ke C4 Benteng ke E2 Pion maju ke C3 Benteng ke E7 Sekap Raja ke G7 Ke G8 maksudnya Dan benteng makan pion Di petak D6 Raja ke F8 Benteng ke A7 Raja ke E8 Benteng makan pion Di petak B6 Pion makan pion Dan benteng ke B8 Sekakmat Oke Kita sudah kembali Pada posisi Dimana tadi Saya misprits Membawa menterinya Ke B8 Namun Menurut analisis Jawaban terbaik Dari posisi ini adalah Pion maju Ke B5 Dan ini bisa Menahan Remis ya Oke Putih pion Ke D6 Pion makan pion Pion makan pion Menteri Ke D7 Ke D7 Benteng ke E7 Menyerang menteri 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 Ke G4 Benteng Ke E8 Sekap Ditutup dengan gajah Ke F8 Benteng makan gajah Sekap Raja ke G7 Benteng makan pion Di petak F3 Dan Menteri Makan benteng Benteng Ke D5 Menteri Ke F4 Sekap Raja Ke H3 Menteri Makan pion Di petak C4 Gajah mundur Ke B3 Dan Menteri Ke F4 Pion Maju Ke D7 Menteri Ke F3 Sekap Raja Ke H4 Menteri Ke F4 Sekap Raja Balik lagi Ke H3 Dan Ini Bisa Menyebabkan Remis Karena Sekak Abadi Hitam Bisa Melakukan Sekak Abadi Dan Akan Mengakibatkan Permainan Menjadi Remis Oke Terima kasih Sobat Catur Itulah Permainan Dari Max IW Versus Semi Spritz Sebenarnya Taktik Hitam Sangat Seru Sekali Terima kasih Sobat Catur Sudah Menonton Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Semoga Videonya Dapat Menghibur Dan Partai Caturnya Bisa Menambah Ilmu Catur Kita Gen Unasumus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh